Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat dimanapun berada Kita berjumpa kembali bersama Intro Kali ini saya akan menyampaikan cerita Yang berjudul Putri Kandita Putri Kandita adalah Putri dari Prabu Siliwangi Yang terkena musibah Oleh kelakuan penyihir Dia harus rela meninggalkan istana Karena penyakit yang dia derita Berikut adalah kisahnya Alkisah dahulu kala Berdiri sebuah kerajaan Bernama Kerajaan Pakuan Pajajaran Yang terletak di daerah Pakuan Kerajaan Pakuan Pajajaran Dipimpin oleh Sri Baduga Maharaja Atau dikenal juga dengan nama Prabu Siliwangi Permaisuri Prabu Siliwangi adalah seorang perempuan yang sangat cantik Di samping Permaisuri Prabu Siliwangi juga memiliki beberapa selir yang cantik Dari sang Permaisuri Prabu Siliwangi dikaruniai seorang putri yang lebih cantik dari ibunya Putri Kandita namanya Ketika tumbuh dewasa Putri Kandita menunjukkan sifat dewasa Arif dan bijaksana seperti sang ayah Jadi tidak heran jika Putri Kandita Menjadi putri kesayangan Prabu Siliwangi Atas pertimbangan sifat-sifat baik Putri Kandita Prabu Siliwangi bermaksud menjadikannya sebagai pengganti dirinya Rencana sang raja membuat para selir Dan anak-anak beliau dari selir-selir tersebut merasa cemburu Oleh karena itu Mereka pun bersekongkol Untuk mengusir putri Kandita Dan Permaisuri dari istana Pakuan Hingga akhirnya pada suatu hari Selir-selir Prabu Siliwangi dan putra-putri mereka Mengadakan pertemuan rahasia Untuk menyingkirkan Putri Kandita Setelah mengadakan pembicaraan Akhirnya mereka sepakat Akan mengupah seorang dukun ilmu hitam Untuk menyihir Putri Kandita dan ibunya Mereka kemudian menyuruh seorang dayang istana Untuk menemui dukun ilmu hitam Di sebuah gubuk di tengah hutan Cukup jauh dari istana Pakuan Si dayang segera pergi menuju rumah si dukun ilmu hitam Setelah menjelaskan maksud kedatangannya Si dayang kemudian menyerahkan sejumlah keping uang logam emas Kepada sang dukun Tanpa berpikir panjang Sang dukun pun langsung menyanggupi permintaan jahat Para selir tersebut Setelah si dayang kembali ke istana Pakuan Sang dukun segera melaksanakan tugasnya Dengan ilmu hitam yang ia miliki Si dukun penyihir Putri Kandita dan ibunya Dengan penyakit kusta Sehingga sekujur tubuh mereka yang semula mulus dan bersih Timbul luka borok dan mengeluarkan bau tidak sedang Sakit kusta yang menimpa Putri Kandita dan ibu Permaisuri Membuat gempar istana Prabu Siliwangi memerintahkan para tabib Untuk menyembuhkan mereka berdua Namun tidak ada satupun tabib yang mampu mengobati mereka Sakit borok-borok tersebut Membuat tubuh ibu Permaisuri menjadi lemah Hingga akhirnya sang Permaisuri menghembuskan napas terakhir Kejadian ini membuat Putri Kandita dan Prabu Siliwangi menjadi sangat sentih Keadaan seperti ini tidak disiasiakan oleh para selir dan putra-putri mereka Mereka sepakat untuk menghasut Prabu Siliwangi Agar segera mengusir Putri Kandita Dari istana dengan alasan Sakit Putri Kandita akan membawa pengaruh huruf pada istana Papua Tentu saja Prabu Siliwangi tidak bisa menerima saran itu Karena begitu sayangnya kepada Putri Kandita Namun karena para selir terus mendesaknya Maka dengan berat hati Sang Raja terpaksa mengusir Putri Kandita dari istana Prabu Siliwangi kemudian memanggil Putri Kandita Dan memintanya agar meninggalkan Istana Pakuan Pajajaran Agar kerajaan Pakuan terhindar dari Malapetaka Putri Kandita menerima keputusan Prabu Siliwangi Dengan hati hancur Putri Kandita pun meninggalkan Istana Pakuan Ia berjalan menuruti kemana kakinya melangkah Tanpa arah dan tujuan yang pasti Setelah berhari-hari berjalan Putri Kandita tiba di pantai selatan Putri Prabu Siliwangi yang malang itu bingung Harus berjalan kemana lagi Di hadapannya terbentang samudera yang luas dan dalam Tidak mungkin pula ia kembali ke istana Karena merasa lelah Akhirnya Putri Kandita tertidur lelah Di dalam tidurnya Putri Kandita mendengar sebuah bisikan gaib Yang mengatakan bahwa ia harus menceburkan dirinya ke lautan lepas Agar sakitnya sembuh Meyakini suara itu sebagai sebuah wangsit Putri Kandita pun menceburkan diri ke lautan Ajaib Setelah menceburkan diri ke lautan Seluruh tubuhnya yang dihinggapi penyakit Berangsur-angsur hilang Hingga akhirnya kembali menjadi halus Dan bersih seperti sediakal Tidak hanya itu Putri kesayangan Prabu Siliwangi itu Menjadi Putri Sakti Mandragun Meski penyakit kulitnya telah sembuh Ditambah ia memiliki kesaktian Putri Kandita enggan untuk kembali ke istana Pakuan Pajajaran Ia lebih memilih untuk menetap di pantai sebelah selatan Wilayah Pakuan Pajajaran Sejak saat itu Putri Kandita dikenal luas ke berbagai kerajaan yang ada di Pulau Jawa Sebagai Putri yang cantik dan sakti Dengan nama Ratu Laut Pantai Selatan Atau Nyiroro Kidul Tertarik oleh kecantikan Putri Kandita Para pangeran dari berbagai kerajaan berdatangan untuk melamarnya Putri Kandita bersedia menerima lamaran mereka Asalkan mereka sanggup mengalahkan kesaktiannya Termasuk bertempur di atas gelombang laut yang ada di selatan Pulau Jawa Namun Jika para pangeran itu kalah Maka mereka harus menjadi pengikut Nyiroro Kidul Dan memang Tidak ada satupun para pangeran yang berhasil Mendandingi kesaktian Putri Kandita Hingga akhirnya Banyak dari mereka Yang kini menjadi pengikut Putri Kandita Demikianlah cerita rakyat Yang berasal dari Jawa Barat ini Mudah-mudahan Ada manfaat yang bisa Diambil Dari cerita Yang berjudul Putri Kandita Sahabat semua Dimanapun berada Sampai berjumpa lagi Dalam cerita-cerita selanjutnya Di channel ini Jangan lupa Like Subscribe And Share Terima kasih Atas perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax